Hai semua, selamat malam dari Ubud, Bali Jadi di vlog kali ini, seperti yang bisa dilihat di belakang dua Kita, gue dan Devi, ini Devi lagi ngantri di dalam, jadi gue openingnya sendiri Kita akan makan di salah satu restoran, ini BTW disclaimer ini non halal ya Salah satu restoran pork ribs atau ribs dengan daging B2 Yang paling ramai yang ada di Bali Dan mungkin juga lagi hype-hype yang bisa dibilang gitu Yaitu di Kayana gitu Nah, kan biasanya kalau misalnya kita berpikir mengenai mencari ribs di Bali Terutama buat kalian yang bisa makan non halal Biasanya kan kalau di Bali itu ada yang terkenal Namanya adalah Nuris gitu Nuris itu adalah salah satu ribs paling terkenal Atau bisa dibilang pork ribs paling terkenal yang ada di Bali Nah, tapi gue juga bahkan baru tahu belakangan ini Itu ternyata ada yang lebih rame lagi dan juga ternyata lagi lebih banyak di nanti atau dicari gitu ya Sama bukan cuma warga lokal tapi juga tentunya dari turis-turis macam negara Yaitu warung Kayana yang berlokasi di sekitar Ubud gitu Nah, mereka itu banyak dicari karena katanya sih mereka menjual ribs dengan harga yang sangat terjangkau Tapi tentunya dengan kualitas yang gak ece-ece juga gitu Bahkan katanya kualitasnya hampir bisa nyamai Nuris gitu Kan kalau udah, ya kita udah tahu lah ya Kalau misalnya udah ada harga murah Biasanya itu akan langsung Tempatnya itu akan langsung diborong dan juga diserbu Ini mungkin gue kan langsung tunjukin aja ya Betapa ramainya tempat di Warung Kayana ini gitu Karena kalau gue bisa lihat sih sebenarnya gue belum lihat ke dalam Tapi kalau di luar tuh memang agak kecil tempatnya Tapi dia sekarang udah dipenuhi dengan banyak banget orang Mari kita lihat Nah oke, sebelumnya dia itu berlokasi di pinggir jalan Di jalan Ubud Gue gak tahu ya tapi pasti ada di maps kok Tadi kita ke sini juga pakai maps Bisa dilihat ini dia Warung Kayana di jalan raya ke Dewatan Ubud Sekarang gue akan menunjukkan suasana yang ada di dalamnya Nah sebelumnya ini adalah tempat pembakaran ya Jadi memang dia tuh langsung apa ya Kayak mengundang hawa nafsu sih bisa dibilang Oh nafsu untuk makan ya BTW Karena dia langsung dimasak di sini Asap langsung keluar dan langsung ke jalan Oke, ini ripsnya bisa dilihat Lagi dipanggang Dia dipanggang di Jepang gitu Kalau dari ukurannya sih Sebenarnya ini bisa dilihat ya Bahwa dia tuh agak besar sebenarnya Tapi kita lihat untuk tesnya nanti ya Nah ini dia untuk tempat masuknya Nah kalau bisa diperhatikan ini dari sini aja tuh Sebenarnya udah ngantre tuh Lantre ke dalam Bisa dilihat Lantrenya tuh sampai ke dalam situ Ini udah ngantre Dan dia akan langsung sampai ke dalam Ini dia Davi Davi lagi ngantre Gimana? Rame-nya? Apakah rame banget? Rame banget Rame banget Ini kita tadi udah mesen ya? Iya, jadi udah dipesan di awal duluan Di awal Jadi gimana sistemnya kalau di sini? Jadi nanti kita datang Terus ada membawah-bawahnya Untuk tulis pesanan kita Terus yaudah kita nunggu aja sampai dapet tempatnya Oh Ini sekarang lagi nunggu ya Bisa dilihat Betapa panjangnya Anterian Itu tempatnya di dalam situ Tapi yang hampir segini Jadi ya sudah Yang sabar-sabar aja menunggu ya Jadi jangan lapar ya Nah betul Jangan lapar Itu sih salah satu kuncinya ya Kenapa dia yang membuat diistimewa itu apa? Kalau tadi kan aku bilang Rasanya dan juga Harganya terjangkau Iya Nah kalau dari kamu kan sebenarnya udah pernah Iya Apa yang sebenarnya membuat diistimewa? Bener kamu? Iya menurut aku sih memang bumbunya ya Bumbunya tuh kayak Membuat tangan Apa? Bumbunya membuat tangan Oh bumbunya Oke Bumbu iganya ya? Oh oke Kata Devi Bumbu iganya Yang membuat diistimewa Oke oke Mari kita coba deh Kalau gitu ya Kayak narips Let's go Nah ini dalamnya Sebenarnya kalau dilihat sih Lumayan gede juga ternyata tempatnya ya Tuh Dia manjang gitu Tapi memang rame nya sih Gak bisa terbendung gitu Dia lebih rame lagi gitu Dibanding kapasitas tempatnya Tapi Akhirnya kita mendapatkan tempat duduk juga Sebenarnya sih Nunggunya tuh gak terlalu lama ya Dia tuh kayak Berapa lama tadi Nunggunya Setengah jam ya Ya walaupun Memang terlihat cukup Panjang Cukup penggular Antrean di Luarnya itu Tapi ternyata pas masuk ke dalam Itu tuh Gak terlalu lama gitu Kayak cuma setengah jam Jadi Mungkin bisa dibilang Dia Apa Muternya lumayan cepat lah ya Karena mungkin Proses masakan juga Gak cukup cepat Tapi Moment of truth ya Kita akan langsung Cobain Website kayak gimana Let's go Oke Akhirnya kita 18.000 Sebenarnya kalau dari Duduk dan nunggu kemakanannya Agak lama ya Iya kan Tadi kayak sekitar Berapa ya 30 menit? 30 menit lebih Yang medium 45.000 Jadi bedanya tuh 15.000 ya 15.000 Tapi Sebenarnya Lebih worth it yang lor sih Iya kan Jujurly Jujurnya lebih worth it yang lor sih Gede banget Parah Kalau aku pakai nasi Kamu pakai kentang Gak kalau kentangnya udah include Oh udah include Ini review juga dapat kentang Tapi yang aku bingung kenang Iya sih Kenapa Nanti aku insert juga ya Mengganti gambarnya Kenapa kamu sayur Dan kentangnya secuil Sangat-sangat juga Kentangnya cuma dua ya Kan aku berbaik hati Ini kalau kasih kamu ya Kan aku sudah pakai nasi Tapi sayurnya secuil Oke Jadi mari kita langsung coba ya Ini ada bumbunya disini Bisa lihat Barbecue Gak bisa request cuma satu Oh dia cuma sekali ya Eh bukan Maksudnya cuma satu rasa Oh cuma satu rasa Tapi kata kamu ini Yang paling ngangin Aku sih enak ya Aku sih suka ya Kalau ekspektasi aku sih Dan ini tuh Sorry Ini tuh Tulangnya tuh banyak Tulang ini ya Tulang muda Tulang muda Jadi bisa dimakan Jadi enak deh Oke Ini ekspektasi aku sih Nuris ya Pasti ya Karena aku Kalau ke Bali Biasanya makannya nuris Tapi kita coba aja ya Ini dagingnya Ini bumbunya Kita cocok Bisa lihat ya Langsung Sayurnya ada sayurnya Dagingnya menurut aku Dia lebih ke medium well Gak bisa request juga ya Gak bisa request juga sih Lebih ke medium well Tapi memang smoky nya dapet Smoky nya dapet Dan bumbunya benar sih Bumbunya ini asem Manis ya Campur Tapi enak ya Enak Dia tuh tipe dagingnya Medium-medium well Bisa lihat Bisa lihat Dicocokkan saus Dan btw ini sekali lagi Ditekankan ini non halal ya Jangan sampai tersesat Ini dagingnya Jujur untuk rasa Aku suka Dan kayak Ya tidak mengecewakan Dan tidak Diluar ekspektasi Karena memang kita set up Sih ekspektasi Dengan harga segini kan Sedangkan Bukan kompetitor Untuk brand yang terkenal Seperti Nuris Satunya Bisa berapa 190an Hampir 200an Dan ini dia Menjual dengan harga Jauh di bawah Jadi Di bawah 100 ribu Di bawah 100 ribu Dengan Daging yang seperti ini Ini kalau Gue sendiri ya Jujur Nyaranin kalian Kalau misalnya kesini Itu misalnya Nasional arch Yang 60 ribu Ini worth it Gede banget Dan dia ada Lemak-lemaknya juga Btw Jadi di aslinya Ada lemak-lemaknya juga Cocokkan saus Ini gak saus Kalau itu ada yang udah ada Kalau sampe ya Jadi Menurut aku Dengan kualitas yang di Hasilkan sih Cukup Sepatan Bukan cukup lagi nih Sepatan banget ya Waktif banget ya Gitu Dan sungguhnya itu meresap gitu loh Yes Kalau dari dagingnya kamu gimana Kalau ini kan tipenya medium Aku suka sih Kamu suka ya Aku juga Mungkin Kalau aku yang bisa Aku kan Tipe orang yang suka Makan daging itu medium rare Tapi mungkin kalau rips beda Ketika dia dimasak medium wall Seperti ini Itu masih Masih masuk ya Masih masuk banget Dan dia tuh bener-bener Kualitasnya pake sih Dagingnya juga Bumbunya meresap Terus juga banyak lemak-lemak lembutnya Aku gak tau kalau Ruxlar sama medium itu Beda apa enggak Kotongan dagingnya Cuman kalau yang medium tuh ada ini Tulang-tulang ini Kelihatan gak putih-putih Coba Gak liatkan sih kayaknya Jadi kayak putih-putih gitu Mas jatuh ya Oh iya Bapun aku nagweborem ya Iya Coba kau makan Tulang-tulang buda ya Makan deh Coba ya Enak sih Aku gak tau yang Rux ada juga apa Mungkin potongannya beda Ini tulang keras ya Berarti maksudku Apa memang dia Melanjauhkannya di iganya Karena jujur Kalau sayurnya ini kedikitan sih Kayak hampir Gak ada Gak ada gitu ya Mending dagingnya banyakin Oh tapi kalau kun Sejauh ini sih Tulangnya sih Tulangnya tipe-tipe yang keras semua Oh iya berarti mungkin lah Beda potongannya Mungkin tapi dagingnya banyak Mantep sih Oke Ini boleh sih Suka-suka Enak Ini komen David Komen dari siya David Oh iya enak deh Kalau Ke Bali Kalau misalnya ngomongin soal Rips Pasti kepikirannya nuris gitu Aku bahkan baru tau dari kamu Kalau ada kayak anak ini Tapi ternyata ini sudah Terkenal itu ya Dari mana awal dia terkenal Kamu tau gak Apakah dia booming di TikTok atau booming dimana Iya dari media sosial sih Cora Gila sih Dan yaudah pasti lah ya Udah pasti Tempat-tempat cepat ini Pasti terkenalnya Dengan turis gitu Iya Turis-turis dari Jakarta Dan lain-lain ya Emang dengan harga sih Mantep sih Benar Wajib dicoba ya Minumannya juga Mora Oh benar Ini berapa harga 13 ribu Minumannya Es jeruk Es jeruk Kawah Astes 10 ribu Cuma maksudnya Kayak jus-jus gini 15 ribu juga Dan ini cuma ada di Ubud ya Gak ada buka cabang lagi ya Belum sih Belum ya Berarti dia beda dengan nuris Dan itu mungkin Jadi daya tarik orang-orang Buatku Ubud juga kali ya Sekarang ya Untuk makan si Ayana ini Bahkan tadi parkirannya aja Sampai berpisah ya Iya Sepertinya penuh banget Ini karena baterai udah mau habis ya Mungkin kalau overall review Autoskore dari aku sih Aku bisa ngasih lah Ini 9 Terus Kamu? 9,5 9,5 Karena aku suka banget Oke Maaf guys Tadi baterai mikrofonnya habis ya Jadi memotong tadi Suaranya Nah tapi sih Tadi kita pada intinya Kita Mesummarize ya Apa yang kita rasakan Dari si Kayana ini Kalau dari aku pribadi sih Kasih inilah ya 9,5 Karena memang dari segi Rasa Dari segi harga Dan kalau aku pribadi Dari yang aku pesen yang large Itu memang Worth it banget sih Worth it banget Dengan penuh gue juga Worth it Iya betul Kalau dari kamu ya Aku kasih 9,5 sih Aku udah beberapa kali juga sih Makan di sini Dan kayak Udah pernah ngasih Gak pernah ngasih Jadi emang Ya gimana ya Maksudnya Kadang kita kesel ya Kalau itu buat terlambi Terlambi banget ya Karena memang Nunggunya lama Tapi ya tempat seperti ini Kayaknya emang sudah layak lama gitu Karena mungkin Ketika ada yang merasa ini enak Terus langsung Apalagi kan murah ya Kalau orang-orang itu kan Biasanya tidak bisa Menahan Kalau ada sesuatu yang Terjangkau atau murah gitu Jadi ya kalau Saran dari kita sih Mungkin kalau kalian mau kesini Itu ya Jangan jelas Jangan sampai Kelaperan banget ya Karena Kalian tuh harus Tunggu gitu Dan kalian tuh harus Mau nunggu lah Paling gak Dan di sini juga minusnya Tempatnya agak panas sih Nah betul Dan agak otor sih sebenernya Tapi mungkin gak tau ya Karena mungkin terlalu rame Jadi kewalahan Ya gitu kan Tapi ya gitu lah Kalau dari Segi nunggunya Kurang lebih mungkin Sekitar 40 Sampai 50 menit kali ya Totalnya sampai Makanan dateng Jadi bisa dicoba ya Lagi-lagi kita tekankan Ini non halal ya Jadi bagi yang bisa saja Makan non halal Ini ada di Ubud Ada di Bali Kalau kalian lagi Mau Apa istilahnya sekarang Healing ya Healing ke Ubud Healing di Ubud Ini bisa sambil nyoba Kayana Crips Oke terima kasih banyak Sudah dikasihkan RnB awesome vlog kita kali ini Dan kita akan bertemu lagi di RnB awesome vlog Sampai jumpa Sampai jumpa